Capres ini konsisten, Anies konsisten dengan metodologi berpikir Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi Ganjar konsisten, sekedar sebagai motivator, udah gitu aja Calon presiden nomor uro dua, Prabowo Sebianto dinilai kurang gemoy ketika menghadapi debat Capres perdana di komisi pemilihan umum hal itu diungkapkan oleh dosen komunikasi politik Universitas Gejah Mada, Nyarwi Ahmad yang menyebut penampilan debat perdana Prabowo masih serius, tidak nyantai kalau di presentase mungkin menurun gemoynya biasanya full bisa 100%, menurun hingga 30% Prabowo masih kurang gemoy sih Prabowo itu sangat serius semalam saya lihat ekspresi wajahnya mungkin juga berdiri lama juga ya kalau kita lihat baliobel ini Pak Prabowo dengan Gibran itu kan pakai AI itu itu kan kontras dengan yang real kan saya kira semalam kalau boleh saya nilai dengan pembelahan, pembelahan-pembelahan sudut pandang itu, Anies itu cenderung progresif, Prabowo cenderung konservatif Ganjar itu berselancar sebagai seorang moderat di antara keduanya posisi Prabowo itu seperti di tengah yang dimana dua-duanya itu memang sasaran terbanyak ke Prabowo karena kan begitu Prabowo terlihat sangat serius dalam berdebat Nyarwi menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari juru bicara Prabowo namun ia menilai keseriusan Prabowo tampak dari ekspresinya sampai ia keringatan meski selama ini capres nomor uru dua memiliki citra sebagai sosok yang gemoy ia pun melanjutkan dalam ilmu komunikasi politik seseorang bisa menyampaikan pesan, persepsi, hingga ilusi realitas menurut Nyarwi, citra gemoy Prabowo selama ini merupakan bagian dari ilusi realitas yang dibuat gemoy itu bagian yang ketiga bahkan, kalau melihat balihubali Prabowo dengan Gibran itu pakai al itu kontras dengan yang real tapi itu ada segmen pasarnya lebih lanjut, momen debat Prabowo lalu juga menjadi ajang bagi publik untuk bisa melihat karakter calon presiden yang didukungnya sebab meski para kandidat capres itu mengendalikan diri tetapi debat bisa menjadi sarana untuk menguji karakter para capres di debat itulah, momen semua orang bisa melihat sifat asli dari kandidat hampir 70% ekspresi yang ditampilkan dalam debat tersebut tidak bisa dipoles meski begitu, ia menilai bahwa Prabowo cukup mampu mengendalikan emosinya meskipun dinilai oleh masyarakat Prabowo cenderung emosi peluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur saya waktu itu oposisi mas Anies anda ke rumah saya kita oposisi anda terpilih mas Anies anda dipilih jadi gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa saya mengusung bapak kata Prabowo saat itu partai Gerindra adalah oposisi Prabowo lalu menegaskan bahwa jika presiden Jokowi menjadi ditaktor maka Anies tidak akan menjadi gubernur DKI Jakarta Prabowo lalu mengungkapkan Anies datang ke rumahnya untuk menjadi cakup untuk belkada DKI Jakarta 2017 ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi disitu ada pemerintah dan ada oposisi dua-duanya sama terhormat dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi oke seperti sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi apa yang terjadi beliau beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan kekuasaan lebih dari soal bisnis kekuasaan lebih dari soal uang kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat baik waktu anda habis Bapak terima kasih saya lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU ditahan dulu baik baik Pak Prabowo nyarwi memandang peluang para capres terpancing emosi pada debat perdana sangat tinggi terkhusus bagi Prabowo menteri pertahanan itu kera berada dalam posisi tertekan karena menjadi sasaran dari capres nomor urut 1 Anis Baswidan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sementara itu jurubicara timnas Anis Baswidan Usama bin Abdul Aziz mengatakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto telah keluar dari tema debat Pilpres 2024 secara sarkas ia mengatakan Prabowo tidak nyambung lantaran memberikan pernyataan terkait lingkungan kepada Anis sementara diketahui tema debat pertama adalah pemerintahan hukum hem pemberintasan korupsi penguatan demokrasi peningkatan layanan publik dan kerugunan warga jadi saya bertanya saya saya bertanya dengan anggaran segitu besar juga beri langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga dimana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu terima kasih selanjutnya kami berikan kecepatan kepada jawab presiden nomor urus 1 untuk menanggapi tanggapan dari jawab presiden nomor urus 2 waktunya 1 menit dimulai dari sekarang inilah bedanya yang berbicara pakai data yang berbicara pakai fiksi jadi ketika ditunjukkan ya memang ada sumber polutan dari dalam kota tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota maka pakai logika sederhana sekali jumlah motor dari hari ke hari sama jumlah mobil dari hari ke hari sama maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu betul tidak? tapi jumlah motor sama jumlah mobil sama ada kita sangat polusi ada sisi sangat tidak polusi nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada bapak supaya bapak bisa menyaksikan dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat kalau tidak pakai itu maka tidak akan ada langkah yang benar dan ini kemudian saya teruskan pak bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta jika saya terpilih presiden maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga pak hal itu diutarakan saat media menanyakan persiapan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhyemin Iskandar atau akrab disapa caimin menghadapi debat cawa pres pada 22 november 2023 yang pasti caimin fokus pada isunya supaya tidak melibar kemana-mana karena ia tahu topik yang terkait dengan ham dan lain-lain tapi ada pertanyaan soal lingkungan ini gak nyambung oleh karena itu usama memastikan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk caimin tampil debat sesuai dengan tema dan tidak melenceng seperti Prabowo jadi tim anis akan fokus pada hal-hal yang ditentukan KPU dan disepakati 3 paslon itu saja pendalaman soal isu tersebut memang dilakukan selamat menikmati selamat menikmati